Pernyataan calon gubernur DKI Jakarta Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu menjadi awal pemicu gelombang protes umat Islam di seluruh Indonesia. Pemerintah pun berjanji akan menangani kasus dugaan penistan agama ini secara terbuka. Lantas kemanakah proses hukum calon gubernur petahana ini akan berakhir? 7 November menjadi momentum perjalanan proses hukum Basuki Caya Purnama alias Ahok. Gubernur DKI Jakarta non-aktif itu tersandung kegiatan serupa kampanye berbalut kunjungan kerja. Di hadapan masyarakat Kepulauan Seribu, Ahok begitu semangat meyakinkan masyarakat untuk ikut serta dalam program yang diusungnya. Pernyataan itulah yang akhirnya memicu gelombang protes. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. Dan pemerintah pun akhirnya meminta aparat untuk bekerja profesional. Sudah perintahkan kepada Kapolri agar pemeriksaannya terbuka. Tetapi kita harus juga lihat apakah ada aturan hukum, undang-undang yang memperbolehkan atau tidak. Kapolri berjanji untuk betul memeriksa sesuai dengan harapan masyarakat. Mengacu pasal 156A KUHP, penyidik polisi sejatinya tidak menghadapi kendala berarti. Bahkan fatwa ulama seperti yang diperlukan polisi sudah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Karena kata-katanya juga sudah menggunakan istilah yang berkonotasi negatif, yaitu dibohongi dengan Al-Ma'idah 51. Jadi sebenarnya untuk dikatakan telah ada bukti permulaan sudah cukup. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta tadi dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Lantas, kemanakah proses hukum ini akan berakhir? Mari kita tunggu bersama. Tim Liputan MNC Media melaporkan.